Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Cokok Nilsmart Sekarang ini saya ada handphone OPPO F1S ya Kasusnya touchscreennya ini tidak bisa berfungsi Kemudian handphone sebelumnya sudah saya bongkar Dan setelah saya cek ternyata LCD-nya ini ngejeplak ya Jadi LCD-nya ngejeplak seperti ini, lepas sendiri Sehingga disini saya lihat untuk fleksibel dari touchscreennya ini putus Walaupun handphone ini touchscreennya tidak retak ataupun tidak pecah Tetapi karena fleksibel dari touchscreennya ini putus Sobek seperti ini Sehingga handphone ini tidak berfungsi lagi untuk touchscreennya Oke, kemudian bisa kita lihat ya Ini sudah terbelah seperti ini akibat jatuh atau bagaimana Kita langsung preteli dulu dan kemudian nanti kita akan ganti touchscreennya Jadi kita akan belajar bersama-sama mengganti touchscreen pada OPPO F1S ini Ya, kita preteli dulu Kemudian disini ya Kita sudah siapkan untuk touchscreennya Dan kita akan belajar bersama-sama mengganti touchscreen pada OPPO F1S Sekarang kita bisa ke separator Disini kita bisa belah dulu ya Kita bisa letakkan dan kemudian kita belah Oke, kalau sudah panas Kita nyalakan vakumnya Kemudian siapkan kawat pembelahnya Ini saya menggunakan kawat ukuran 0.8 Kita langsung gesekkan saja Pelan-pelan Jangan sampai polarisnya terkena ya Kita gesekkan saja Seperti ini pelan-pelan Jadi sekali lagi Buat teman-teman pemula Khususnya disini kita Kita belajar Mengganti touchscreen dari OPPO F1S Kasusnya touchscreennya tidak berfungsi Walaupun tidak pecah Tetapi karena LCD-nya bekas ngejeplak Fleksibel dari touchscreennya putus ya Tadi bisa kita lihat Oke, kemudian kita siap bersihkan sisa-sisa lemnya Seperti biasa kita gosok-gosok dulu Siapkan tisu dan thinner ya Disini Kita gosok saja Kita pastikan Sampai kinclong ya Jadi buat teman-teman Yang menonton video ini nanti Untuk Kasus Penggantian glass Ataupun penggantian touchscreen Ini Memakan waktu yang cukup lama ya Begitu juga Apa ini Proses membersihkan lem dari LCD-nya Ini cukup lama juga Karena kita Harus memastikan LCD kinclong Tidak ada kusam Tidak ada bekas lem Tidak ada debu juga ya Kita bersihkan saja Jadi harus benar-benar kinclong ya Oke ini sudah lumayan besi Kita tes dulu untuk touchscreennya Dan nanti kita lanjut Apa namanya Bersihkan lagi ya Kenapa harus kita tes touchscreennya Karena kadang-kadang Walaupun kita beli touchscreen baru Ada yang error ya Kadang-kadang touchscreennya Tidak berfungsi secara maksimal Ketika kita sentuh Lari-lari atau sebagian Tidak bisa disentuh seperti itu Jadi sebelum Kita kasih lem OK Dan kita Bubble Itu alangkah baiknya Kita tes dulu Kalau error Kita bisa gunakan touchscreen yang lain ya Kita tes Ini Keliatannya bagus ya Berfungsi Oke Bagus ya Oke Kalau sudah bagus Kita preteli lagi Kemudian kita lap lagi LCD-nya sampai kinclong Dan Kita siap ganti touchscreennya Dan secara keseluruhan Untuk videonya ini Saya percepat Dua kali ya Karena memang prosesnya Lumayan lama Mudah-mudahan teman-teman pemula Disini Bisa Menyimak Bisa menonton Dan Mudah dipahami ya Dan untuk pada umumnya Penggantian touchscreen Ataupun penggantian kaca Pada LCD Itu Sama ya prosesnya Dan untuk penggantian Tau screen Itu biasanya Tidak berserta Lem oka nya ya Ada juga sih Tau screen yang Plus lem oka Tapi kebanyakan Lem oka nya Misah ya Harus kita pasang sendiri Tetapi Kalau kita mengganti Glass atau kacanya aja Itu biasanya Kalau kita beli Dia sudah Termasuk lem oka nya Oke Kita pastikan kinclong Seperti ini Kemudian Kita bisa Siapkan Lem oka nya Dan ini Saya kebetulan Untuk lem oka Yang ukuran pas Saya tidak ada Saya menggunakan Yang 6,5 Ini ya Memang agak cukup Lebar ya Tetapi Tidak apa-apa Lebih baik Ada sisanya ya Mudah dipasang Dan sisanya Nanti bisa kita potong Kita tempelkan Di urut bagian bawah Terus kita roll Seperti ini Memang untuk Di ovo F1s Ini ukurannya 5,5 Ya biasanya Kalau kita gunakan Lem oka 6,5 Atau 6,5 Ya 6,5 Ya ini ya Itu Lebihnya Lumayan banyak Kita siapkan cutter Dan pastikan cutternya tajam Kemudian kita Potong ya Dari sisa-sisa Lem oka nya Kita potong Seperti ini Dan pastikan Kita menggunakan Cutter yang tajam Kalau tidak tajam Biasanya Agak Repot Kalau tidak Sekali putus ya Kalau ini Aduh Nempel di tangan Jadi lem oka itu Lengket Lengket banget ya Kalau di tangan Kita potong saja Oke Kemudian Kita tempel Pada frame nya Seperti ini Kita siapkan Tosscreen nya Ya Ini bisa kita Kletek dulu Sedikit Untuk mencari celah Nanti Agar mudah Ya Setelah Ada celah Seperti ini Kita letakkan dulu Untuk tos nya Kemudian kita Kletek Penutup Plastik penutup Lem oka nya Kita kletek saja Seperti ini Oke Oh ini Agak Kegeser Ini ya Yang bagian bawah Agak Kegeser Sebentar Kita Dorong dikit Agar presisi Ya Oke Dan kemudian Kita Langsung Tempel Saja Untuk Tosscreen nya Eh sorry Ini kebalik Ya Seperti ini ya Aduh Oke Kita presisikan Seperti ini Jangan sampai mereng Harus presisi Atas bawah Sebelah samping Kanan kirinya Oke Kemudian kita Kasih tekanan Yang bagian tengah Kita tekan Pelan-pelan Dan kita Segera Pakum Atau Kita pres Dulu ya Kita pres Menggunakan Alat Pres Rakitan Andalan saya Ini ya Kita letakkan Dulu Sebentar Posisikan Di tengah-tengah Kemudian kita Dorong Pintunya Kita sudah Nyalakan Tadi Untuk Pakumnya Kemudian kita Tunggu Untuk Proses Pakumnya Selama Satu Menit Kemudian Kita bisa Turunkan Presnya Hidroliknya Ya Kita pres Kurang lebih Satu Menit Juga Terima Sudah 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 Selesai Naikkan Hidroliknya Kemudian Matikan Pakumnya Buang Angin Angin Biar Biar Pintunya Terbuka Seperti ini Dan Hasilnya Setelah Kita Pres Seperti ini Ya Masih banyak Gelembung Kita Masukkan Ke Mesin Bubble Remover Untuk Membuang Gelembung Atau Membuang Bubble Kita Masukkan Saja Kemudian Kita Bubble Disini Selama Kurang lebih 15 Menit Kita Nyalakan Disini Untuk Ukuran Suhunya 60 Ya 60 CC Kita Tunggu Selama 15 Menit Ya Ini Videonya Kita Percepat Saja Oke Buat Teman Teman Disini Kita Belajar Mengganti Oppo F1S Mengganti Tau Screen Oppo F1S Ya Ini Masih Dalam Proses Bubble Remover Atau Menghilangkan Gelembung Ya Oke Sudah Kurang lebih 15 Menit Kita Stop Kita Lihat Hasilnya Mudah Mudahan Langsung Kinclong Tidak ada Gelembung Lagi Ya Misalnya Masih ada Gelembung Di bagian Titik Yang Sebelah Mana Seperti Itu Bisa Kita Bubble Lagi Tapi Ini Kayaknya Sudah Mantap Oke Kita Tutup Ini Kita Buka Saja Karena Sudah Kita Pastikan Mulus Kinclong Tidak ada Gelembung Lagi Kita Tes Sekali Lagi Kita Tes Sekali Lagi Gambar Masih Bagus Tau Screen Masih Berfungsi Dengan Normal Dan Nanti Tinggal Lanjut Kita Lem Kita Lem Kemudian Kita Rakit Kembali Dan Selesai Saya Kira Aman Tidak Ada Gelembung Dan Sudah Siap Tulis Nota Ini Oke Tau Screen Masih Bagus Oke Sampai Disini Sekian Dulu Terima Kasih Dari Saya Joko Kendil Smart Semoga Ini Bisa Bermanfaat Dan Akhir Kata Dari Saya Salam Opreker Handphone Tulis Nota Gajah Asiat Dari Bist Bermuda Bermuda